Assalamualaikum Hans, kali ini kita bakalan JJM lagi nih Hans Episode keempat lah ya Udah lama ya kan, hampir lupa tuh episode berapa Buat kalian yang wilayah menjokerto pasti kalian udah hafal kan ya Ini tuh mau kemana Yaps, aku bakalan ke Benteng Pancasila untuk mencari makanan yang sekiranya tuh selera aku tuh lagi mood gitu loh Ayo tebak kemana yuk Buat kalian yang suka jalan-jalan malam juga, jangan lupa tetep patuhi lampu lalu lintas ya Soalnya biasanya kalau malam itu kan sepi, terus kalian bakalan melanggar gitu ya, jangan dong Dan ini tempat yang pertama Tempat setelah sengih Seperti JJM aku sebelumnya yaitu beli telur gulung Nah disini tuh aku suka banget ya, udah aku rekomendasiin karena disini tuh minyaknya itu gak terlalu banyak Jadi buat kalian yang gak suka-suka minyak, apalagi yang buat diet, gemuk-gemuk gitu Kalian pasti males-males banget kalau makan yang sangat berminyak kayak gerengan Nah disini itu kayaknya gak pake tepung deh, karena rasanya tuh bener-bener telur Jadi aku rekomendasiin buat kalian mampir kesini, depan pintu carefour Alhamdulillah udah dapet nih yang pertama Jangan pernah bosan-bosan kalau aku tuh sering banget beli telur gulung ya Karena mungkin pas aku beli makanan lainnya itu aku males bikin video gitu ya Hans ya Jadi kali ini kita bakalan ke makanan yang kedua Kira-kira apa ya Yaps, nasi goreng Pembas, nasi goreng, sunggal, kongkus Yeay, udah dapet nih Hans Selanjut kita perjalanan lagi ya Kalian sama gak sih kayak aku kalau keluar itu meskipun lihat jalan tog itu udah sawan nengpol Kalian sama gak sih? Nah yang ketiga ini aku bakalan mampir ke Indomaret buat nyari minum ya Tapi aku tuh gagal fokus sama es krim yang ada di lemari es Uh, Masya Allah banyak banget Begitu ya, tapi karena aku tuh udah jajan banyak hari ini Jadi aku tetep fokus pada air minumnya aja Btw Aqua ini kan 6400 Eh, ternyata kok ada yang lebih murah Yaitu yang merk Indomaret aku kembalikan dong Hahaha, ya Allah Ini ya, akhirnya aku ambil yang Indomaret karena hariannya cuma 4900 Tuh kan, ya kan cuma 5000 aja Hemat 1500 itu berguna banget loh buat aku Yang terakhir ini kita bakalan nyari tempat buat makan ketiga makanan itu Eh, gak tiga deh Satunya kan air minum Jangan lupa selalu menjadi pribadi yang sederhana Dan jangan lupa juga buat selalu bersyukur ya Hansi ya Yuk selanjut kita ke alun-alun Mojakerto buat makan makanan tadi semuanya Oke, nah yang pertama kita dapat nasi goreng Terus telur gulung Dan yang ketiga yaitu air minum Lanjut kita bakalan langsung makan Yang pertama yaitu nasi goreng ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Btw buat kalian yang nanya Kenapa sih kak kok beli air minum selalu yang besar Yap, karena bisa buat cuci tangan guys Jadi, apa itu bukannya niat mubazir atau gimana Ya memang karena kita itu supaya gak ke kamar-kamar mandi gitu Nah, suapan yang pertama ini Yang aku paling rasain itu Nasinya terlalu lembek Tapi untuk bumbunya itu overall enak banget ya Makanya ini tadi tuh laris banget Sampai antri-antri Jadi, buat kalian pecinta nasi yang punel Ini cocok buat kalian Segitu aja JJM aku kali ini Makasih banyak yang udah nonton Dari awal sampai akhir Assalamualaikum Hans